Tegas, lugas, dan cerdas. Tiga kata ini lekat dengan sosok Ira Kusno. Lama tak muncul di layar kaca, Ira kembali mencuri perhatian publik. Bukan saat membacakan berita, namun dalam menjadi moderator debat calon pemimpin Indonesia. Kemampuan mengendalikan suasana debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sedang berkompetisi, serta menguasai riuh atmosfer para pendukung, membuat perempuan yang memiliki nama asli Dwi Novi Ratri Kusno ini dipercaya memimpin debat calon presiden Republik Indonesia 17 Januari lalu. Jurnalis kawakan yang sudah malang melintang di pertelevisi nasional ini sebelumnya juga mencuri perhatian masyarakat saat memandu debat calon gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Sosok Ira yang tegas saat memandu jalannya debat, bahkan sempat menjadi perbincangan warganet. Akhir pekan ini, Ira Kusno akan kembali tampil di program spesial News Trans 7 pada pra dan pasca debat kedua kandidat calon presiden dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ira juga akan menggali sejumlah informasi dari dua orang narasumber, Rian Ernest dan Valdo Maldini. Menjelang debat kedua, Ira Kusno siap memberikan tampilan spesial dan berbeda mengingat perannya pada debat capres pertama yang lalu. Saya akan mencoba membagikan cerita di balik layar debat capres-cawapres yang pertama karena ini gak banyak orang yang tahu dan kita mencoba melihat apakah format serta pengaturan untuk bahkan pendukung kedua paslon ini akan berbeda karena KPU mendapatkan banyak masukan mengenai bagaimana debat kedua ini bisa berjalan dengan lebih baik dan itu yang orang gak banyak tahu sebelumnya. Jangan lewatkan keseruan debat calon presiden serta liputan di balik capres kali ini dalam acara pra dan pasca debat calon presiden kedua di Trans 7 hari Minggu yang akan datang. Tim Liputan Trans 7